Di Makassar, seorang sopir angkutan umum dikeroyok sekelompok orang tidak dikenal di pintu gerbang perumahan Tirasa, kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Bahkan mobil tersebut dirusak dan nyaris dibakar. Belum diketahui motif pengeroyokan ini, namun diduga, sopir angkutan umum terlibat tak berkelari dengan kendaraan lain. Akibatnya, sang sopir yang dilarikan ke rumah sakit, usai mengalami luka parah di bagian wajah. Sopir angkutan itu menabrak di sekitar jalan Perintiska atau Paterani. Jadi dia dikejar sampai di jalan Asrama Haji. Nah, di situ setelah didapat, informasi di tempat itu dimasak oleh warga. Terus dibawa ke mana? Setelah itu, dia dibawa ke rumah sakit Malibu. Sementara itu, kasus ini masih ditangani oleh kepolisian sektor Biringkanaya, serta petugas masih menunggu laporan korban yang diduga menjadi korban tak berkelari. Tim Leputahan ANYUS, NOAPORKAN